Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel Dan di video kali ini Ada permasalahan di Outlander ini Yaitu bagian extra van Nah, extra van nya ini mati Yang sebelah kiri driver ya Jadi ada di sebelah sini, di depan penumpang kiri Ini mati, jadi kita akan ganti bagian dinamonya aja Kita akan ganti dinamonya aja Kita copot dulu Karena kan dia ada dua ya Di Outlander ini ada dua Yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri Nah, yang sebelah kiri driver ini mati Jadi dia nggak muter Nah, makanya sekarang kita akan ganti bagian sebelah kiri Yaitu dinamonya aja Tes dulu ya Ini yang saya hidupkan Nah, ini AC nya akan langsung saya nyalakan aja Dan biasanya kalau AC dinyalakan Kipas itu dua-duanya akan hidup ya Nah, ini udah saya nyalakan Sekarang kita coba Nah, bagian sebelah sini Betar Nah, yang sebelah sini dia nggak betar Nah, itu ya Kelihatan ya Bagian nggak betar nih Nah, bagian sini Nah, ini nggak muter ya Untuk sebelah kanannya dia muter Nah, oke Jadi kayak gitu ya Dia yang sebelah kiri dia nggak muter Akan kita ganti bagian dinamonya Kita copot dulu Ke atas semua Baru kita ganti Oke, langsung kita kerjakan Oke, pertama-tama kita akan copotin dulu Beberapa bagian yang sekiranya menghalangi Untuk dibuka ya Untuk membuka kipas itu Kayaknya antara ini Ini terus bagian udara Air scope Sama kemungkinan sih ini kayaknya dibuka nih Bagian serang radiator Oke, langsung kita kerjakan dulu Kita bongkar dulu Nanti langsung kita coba Nah, ini oke Ini bagian serang radiator Udah dicopot Terus bagian cover ini dicopot Dan bagian udara ke filter juga dicopot Air scope-nya ya Nah, dia ini nggak pakai baut Cuma di model clip aja Cuma karena posisinya agak susah gitu Di daun sama Nah, ini kita harus tekan nih Yang bagian hitam sini Bagian hitam ini Kita tekan Kesana Ada dua Di atas Di bawah sini ada Kita ramai Sebelah sini Nah, ini udah ketekan ya Jadi ini udah bisa dicopot Ini udah tinggal tarik aja Jadi dia Modelnya tuh tanpa baut ya Jadi tinggal di Tarik aja Ini Kayak gini Nah, ini udah bisa tercopot nih Sebenernya Tinggal kita Cari posisinya aja Supaya dia Kebuka gitu Oke, saya akan Buka dulu Ini udah copot nih Tinggal di Tarik aja Supaya posisinya lebih gampang Oke Ini Kipasnya udah Kebuka ya Dan memang Jadi banyak banget Yang harus dibuka Karena Dia agak bentok-bentok Karena dia gak muat ya Disininya Bener-bener Riskan banget Jadi banyak yang harus Dicopot Supaya Leluasa aja Sebenernya Karena kalau dipaksa Juga bahaya Untuk Ada yang patah Ini dia Bagian Kipas yang akan Diganti Nah, ini dia Di namonya Yang sebelah Kiri dari driver ya Kalau dari depan ini Sebelah kanan Kita buka dulu Kita pakai Kunci 8 ini Sambil ditahan Kipasnya Oke, kita pencetan Dibetan 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 Nah ini dinamo yang baru udah dateng kita moksi dulu ini bentuk dinamanya kayak gini disini sih Vetsubishi ya tulisannya tapi nggak tahu ini Ori atau bukan kayak gini dia ada disini ada japannya sih nah ini kita samain ya ini sama ya ini sama soketnya pun dia sama oke langsung kita pasang aja ke kipasnya nah ini harus pas ya harus sama ya kita soketnya ini harus di bagian atas hai hai oke ini udah beres ya udah pasang lagi sekarang tinggal kita balikin ke tempatnya oke ini udah beres udah kepasang lagi semuanya nah sekarang tinggal kita isi lagi air radiatornya karena tadi dikuras ya bukan dikuras sih jadi selang radiator ini kan tadi dibuka nah akhirnya keluar semua yang disini jadi kita isi lagi sampai penuh baru kita coba hidupkan nah ini udah beres ya dan memang agak repot ya karena dia harus bongkar ini kaki sama tutup ini supaya mempermudah ya supaya mempermudah ya buka sampai copot cuman biar bisa digeser aja karena dia mentok kesini ya dan ini kita buka juga tadi covernya untuk meminimalisir resiko ya untuk meminimalisir resiko ya ini udah diganti ini dia yang baru nanti kita tinggal tes terus hidupnya ya nah ini yang lama sekarang kita tinggal isi dulu biar dia penunggu air radiatornya nah ini udah gak ada gelembung ya cuman nanti kita hidupin dulu mesinnya kalau airnya surut lagi kita isi lagi sampai penuh nah ini langsung kita hidupin dulu aja mesinnya oke kita hidupkan mesinnya oke sekarang udah selesai ya semuanya tinggal kita coba tes kipasnya nyala atau enggak kita gak usah tunggu panas ya karena kelamaan jadi kita hidupin mesinnya aja nah ini kipasnya udah hidup ya nah itu dia kipasnya udah puter udah muter ya sama yang ini nah ini udah ya kita coba lihat indikator suhunya oke ini indikator suhunya ada di bawah setengah ya sebenernya sih dengan satu kipas pun dia juga masih segini cuman mungkin kalau di bawah macet yang parah ini bisa naik makanya ekstrapen itu penting banget kalau mobilnya sering macet-macetan atau jalannya juga gak lancar lah gitu nah ini suhunya sekarang segini di bawah setengah lah oke ini udah saya cuci sedikit ya bagian ini ya karena teri kotor sekian video kali ini tentang pemasaran atau penggantian motor van radiator atau extra van atau dinamo kipas terimakasih telah menonton sampai akhir semoga video-video saya ada menfaatnya sampai bertemu di video-video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati